Akang diminta Cena jadi wakil bapak, wakil apaan? Wakil bupati Waduh, ambil nih, ambil aja Nanti Aral yang nyanyi Di sisi, ingin kau di sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT Kita diperjumpakan lagi oleh Allah Dalam acara kita Yaitu menyambut bulan suci Ramadan Dan Alhamdulillah Settingan kita kali ini agak berbeda Karena kita berada di Mana ini Zena? Sambil belanja, furniture dan sebagainya Tadi aja saya langsung kabita begitu datang ke sini Ya mudah-mudahan nanti Tiba-tiba datang paket ke rumah gitu kan Seperangkat alat Kitchen set Namanya bulan suci Maka kita pun memasukinya mesti suci Atau ya kayak kita masuk ke masjid Dari masjidnya tempat suci Maka orang untuk masuk masjid ini mesti bersuci Alias wudhu dulu Terus ahwat atau perempuan yang lagi head Tidak boleh masuk masjid Karena itu tadi masjid tempat suci Ada cerita rada unik Jadi satu hari seorang Kiai Bangun pondok Bangun pondok Nah si pekerjanya teh Tara puasa gitu Lagi bulan Ramadan ngebangun pondok Si pekerjanya teh makan weh gitu Udah sama Kiai nya teh malah disuguhin Disuguhin aja Pas terakhir singkat cerita Mau lebaran ya kan Ini si pekerja bangunan ini minta THR Kiai cenah mana THR? THR naon gitu kan THR apa? Ya kan sebentar lagi mau lebaran Eh lebaran mah untuk orang Islam Kan kamu mah sholat ke hente Puasa Ramadan hente Kelaka makan gitu kan Nah minta THR gitu kan Atau Kiai cenah tarang ajak Kasaya tarang ajak sholat Tarang ajak puasa Eh pan puasa sholat Majangnu iman gitu Jadi puasa sholat itu untuk orang yang Beriman Ya ayuhaladina amanu kutiba alikumusia Kan gitu Jadi nu puasa tenu iman Maka Sebelum datang bulan suci Ramadan Kita bersihkan dulu hati kita Sucikan Kembalikan lagi kepada Iman kepada Allah SWT Gitu Supaya dalam keadaan Pas masuk Ramadan Teh hati kita sudah siap Menerima perintah-perintah Atau sajian-sajian khusus Hidangan-hidangan khusus Allah Yaitu hidangan-hidangan ketaatan kepada Allah Di bulan suci Ramadan Gitu Kita akan kembali lagi setelah Jedah iklan berikut ini Waduh Tau siahnya ini bagus sekali Waduh Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh Kabup TV Si Mamang lagi syukuran Banyak Ada Pak Ustadz Waduh Pak Ustadz Nepangkan dulu Atau Soan nepangkan dulu Tegumah Tapi acung Acung ini Oh acung Acung teh yang ngurusin Kreditan disini Nah Yuh Tegang kreditan Hadirin yang mulia Tapi bukan Bang Emo Jadi ini seberapa Korsina hargana Waduh Kela-kela Ya tenang Orang Tepang lagi acara Menyambut Ramadhan Kenapa kamu tiba-tiba muncul Nah ini mah acaranya Kabup TV Bapak Kok saya Saya yang salah setting Waduh Kuduna di sebelah Aduh Pemirsa Hampurah ya Ya gak apa-apa Di sebelah Di IGTV Aduh Bentar itu ya Pak Ustadz ya Ya so Kabup TV Ini acung juga belum tahu Mamang Gamananya Mang Mamang Gamanatuh Mang Mang ya Pak Ustadz Tuh sedongkap Mang Mang Tumpeng Namana Mang Ini terkayanya Mas selamat Tan Soalnya kemarin Ada cerita ini Pak Ustadz Si Mamang Muncul dengan wujudnya Loh Wiyoh Jadi perdebatan Antara netizen Itu hukumnya gimana Jadi kie Atau lah Menuk itu Maknya Paham tak Wajalah Tak ya tak Tak netizen Gitu tak Tak Tauhid Waktunya Ini mah kayaknya Marus sama si Mamang Gacu panggil dulu Panggil dulu Atau Ah Mananya si Mamang Aduh Coba Belum opening lagi Tapi Makasih Pak Ustadz Tadi openingnya bagus sekali Buat Kabupat TV Ya biarin Nyambung juga ya Ya enggak Tuh nanawan Maha tuh udah salah kamar ya Mas Nah di Kabupat TV Maha kayak gitu Oh bener Yang penting Yang penting seru aja lah Bener Asik Assalamualaikum Eh Waalaikumsalam Kali mulai Asen Cum tangan senior Adek 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 Cum kamu gak ngasih tau Weh Dari tadi Dari tadi ya tuh Saya emang dari Naon tadi Teh sempet mesen Hola kebab Sempet mesen Hola kitchen set Wah Enggak segar rupa Udah Dari tadi Udah dari tadi ya Brother Kala Ya teh ayah gosip Kan Kan Cena di SMA 23 Bandung Teh mau reuni Reuni akbar Cena mamang teh gak mau hadir Cena ada soalan Minimal di JCC Cena baru udah Kek hadir Rumah ya cari tanah ya Ya sebenernya mak Kalau Kalau Arawat tuh gak gitu Tinggal kan Dan ini Aduh ini Malu banget Ini kakak kelas yang datang kesini harusnya Arawat yang datang kesana Masih Ya teh lah mau dindu agama Masul Adab Gak Mang Kudu beradab Ya cung Nanti ya Bentar ya Kita mau ngobrol dulu ya Jadi Katanya bakal ada reuni 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 akbar Kek lah Ya teh saya teh bingung Saya teh masih jadi presenter Apa kau mah ya teh Ya bebas Bintang tamu Welah Pansai harus salah kamar Bentar lah tuh ya Kampul JV Kita balik lagi bersama Ralis ini Dan sekarang kita Kedatangan Reisha Reja Yeah Kalau yang dulu Pasti kenalnya Takkan penang Eh tae lagu Tidak di recycle Kau Aral Tee Tapi ada yang sedikit berubah juga Penampilan Aduh benar ya Kemana aja nih Kangen juga nih Dari dulu Jarang banget Kalau ngobrol tuh Dekat gini Jarang banget Jarang Walaupun suatu profesi ya Sama Sama Aral Heser Ngobrol aku mah Mus-mus dipoto Mus-mus dipoto Heser Ngobrol oke Udah keresen banget tuh Belum kayak gini Sama-sama Belum kayak gini Masih pake baju seragam juga Sama Ya main-main gitu aja lah Iya bener-bener Ini kakak kelas saya Ini dulu Di 23 Jadi Ada sedikit cerita Mungkin ya dulu Ya ceritanya gitu Ini kakak kelas Ini adik kelas Itu ceritanya Segitu aja Ceritanya Dan sekarang Kesibukannya apa aja deh Kesibukan Satu Kemaren sempet Belajar bisnis Belajar bisnis Karena Pengen Jadi pengusaha Apaan ceritanya Belajar bikin Baju muslim Sebenernya Mbak gini ceritanya Makita Cerita singkat ya Jadi Kurantaran Orang Tahunya kan Kalau kata orang Mbak Musisi hijrah Atau artis hijrah lah Kenanya Jadi kan Otomatis Atmosfer Kehidupan tuh Berubah Termasuk Cara berpakaian Jadi saya seneng Pake baju muslim Pria gitu kan Koko Kurta apa Segala macam Nah waktu itu Jujur Cari di pasaran Gak ada yang keren Kan anak-anak Anak band Kudu keren Tampil deh Nah Akhirnya saya mikir Wah ini mah Harus bikin baju sendiri Nah berawal dari situ Malah jadi Akibat yang baik Akhirnya Jadi punya usaha Baju muslim pria Gitu Oke Oke Berarti Selain Selain itu Apa lagi Kesibukan Atau ada Masih ada nyanyi Atau gimana Nyanyi masih Karena kemarin itu Karena mulainya Sebelum pandemi Begitu baru jalan sedikit Datang Juragan Covid-19 kan Jadi Sempet lockdown tuh Tiga tahun kan Tiga tahun kemarin Iya Sama sih Semua gitu Oh oh Akhirnya jadi Ya Banting setir ke online lah Jadi belajar online lah Belajar Facebook Ad Segala macam Sampai Ya bisa jalan lah sih Usaha bisa jalan gitu Jadi sekarang masih Masih Cuman ya Baru-baru mau bangkit lagi lah Baru mau jalan lagi Karena kemarin sempet libur Karena Covid itu kan Oh jadi Bisnis baju muslim Bisnis baju muslim Kalau yang Kalau yang nyanyi Ya masih Karena masih ada kontrakan Sama Aquarius Waktu itu masih ada kontrakan Jadi selepas Resign dari Nineball Itu kan 2015 Iya 2015 Resign dari Nineball Abis itu Saya diminta untuk Solo Akhirnya saya milih Untuk Solo Religi lah Religi islami Itu pun sama Kehambat Bukan kehambat ya Maksudnya Kejeda sama Covid Gitu kan Kan semua kantor Waktu itu tutup juga kan Work from home Jadi Termasuk labor rekaman Juga waktu itu tutup Gak ada kegiatan Gak ada keluarin single Lain sebagian macam Mau manggung juga susah kan Jadi akhirnya Apa Mengerjakan sesuatu yang Ini aja lah Ngerapi-rapi Kayak misalkan Bisnis baju Ya tinggal ngerapihin Sistem apa segala macem Kalau nyanyi Ya kalau masih ada yang undang Yang acara-acara private Yang masih bisa dilakukan Tanpa Apa namanya Protokoler yang berlebihan Baru bisa gitu Jadi gak ngelibatin banyak orang juga Padahal itu itu ya Kalau sekarang kan udah enggak nih Nah di tahun ini Justru ada yang Ada yang Ada yang cukup dasyat nih Saya baru cerita disini loh Ya gimana-gimana Gimana dasyatnya Ini Ini saya belum pernah cerita Di media Oh buka buka Wih ya mah pokoknya mah Maha pokoknya Gimana nek Taduh saya juga lagi mikir Ngomongin jangan ya Serius ini mah Ini mah berita besar Berita besar Spesial 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 Jadi Satu hari saya dipanggil Sama teman-teman pers Teman-teman pers lah Teman-teman pers senior Bandung kan Teman-teman Ngeri Ada yang mau nelfon Siapa Adalah pokoknya mah pejabat katanya Oh Saya langsung mikir Oh ini mau ngajak tur Mungkin nada dan dakwah Gitu kan Udah Atau lah saya seneng Taunya pas ketemu Singkat cerita nih Langsung Langsung ngomong gini Akang Diminta cena jadi wakil bapak Wakil apaan Wakil bupati Waduh Ambil nih Ambil aja Nanti Aral yang nyanyi Nah jadi Jadi Ya Dalam perjalanan hidup saya Ini termasuk Satu hal yang besar Yang besar Yang baru Yang tidak pernah disangka Gitu Ada tawaran yang Yang tidak pernah dicita-citakan Bahkan tidak pernah direncanakan Tiba-tiba ada tawaran Seperti itu Akhirnya jadi Banyak berpikir Banyak berkonsultasi Apakah memang Saya sudah selayaknya Turun ke masyarakat Dengan bidang yang beda Kalau sebelumnya Dengan sebagai entertainer Sebagai penghibur Sebagai Apa namanya Boleh dibilang Misalkan motivator hijrah Untuk teman-teman Yang pengen Mengenal atau belajar agama Ya kan Ya Saya lagi mikir nih Apakah Sudah waktunya Apakah sudah sepantasnya Saya turun di bidang yang lain Gitu kan Terolah misalkan Di politik Atau di Pemerintahan Menjadi pelayan masyarakat Yang juga Dilihat main sinetron juga Sibuk di sinetron juga Sinetron Teg Ini ceritanya Jadi waktu di SMA Itu kan Waktu penjurusan Ipa IPS Bahasa Mana gitu kan Saya mikir Orang kemananya Ipa itu bisa ngitung Ips Horea mafalkan Jadi naonnya Gitu kan Sementara kan Kesukaan Atau kesenangan Hobi Dan lain sebagian macam Bakatnya menjurusnya Ke bidang seni Akhirnya saya mutusin Untuk masuk Meneruskan dari SMA Itu ke Institut Kesenian Jakarta Masuklah Fakulta Seni Pertunjukan Di situ Saya belajar seni peran Dan lain sebagainya Makanya Berbekal ilmu seni peran Dari Kuliah itu Otomatis kan Jadi coba-coba Apa namanya Casting di sinetron FTV Dan lain sebagainya Sempatlah Bermain di dunia itu Cuman Tidak lama Saya mikir Cigana Lebih resep nyanyi Gitu Akhirnya saya balik ke Bandung Karena Ya otomatis Teman-teman musisi Banyaknya di Bandung Banyak di Bandung Oh berarti Sebenarnya sebelum Nyanyi itu Dulu sempat itu dulu Sempat itu dulu Justru ke seni peran dulu Sebenarnya Ke seni peran dulu Jadi bukan Bukan nge-band dulu Nyanyi terus main sinetron Tiba-balik sebenarnya Ya kurang lebih 2000-2001 lah Soalnya saya mulai belajar Main band itu Ke Bandung itu Ya tahun 2001 juga 2001-2002 2003-2004 2005 gabung Nineball Tapi kalau ngomongin aktor Dan bernyanyi itu Lebih suka yang mana Berarti Lebih suka nyanyi Lebih suka nyanyi Dan Akhirnya balik ke Bandung Bikin band Bikin band Gini nih Kan Sekarang itu Lebih Ke banyak Apa ya Bersilaturahmi lah Bersilaturahmi dengan orang Dengan masyarakat gitu Lebih deket lagi Kalau Ramadan kemarin Sama sekarang tuh Planningnya masih sama Atau Lebih banyak sekarang Ya Beda lah Otomatis beda ya Apa namanya Ramadhannya ya Ramadhannya Ya dari Ramadhannya juga Udah beda Pasti kegiatan juga Pasti beda Gitu kan Kalau Kalau Ramadan tahun lalu Itu kan Kita masih Ada Masih di dalam kondisi Pandemi juga ya kan Masih dalam kondisi pandemi juga Pasti kegiatan juga Pasti berbeda Gitu kan Sekarang mungkin Wallahualam Tapi lebih Suasananya lebih santai Lebih Bersahabat Pasti akan lebih beda sih Pasti Ya beda Tapi udah ada yang Misalkan Nanti Kesini Kesini gitu Ya sudah ada Udah ada lah itu Sudah banyak ya Ya biasalah Kalau Ramadhan Paling Menjelang berbuka Ya kan Ya ya Kajian menjelang berbuka Atau Hiburan menjelang berbuka Terus Kalau selebihnya Yang pasti sih Saya selalu ya Selalu Ngeluangin Kalau 10 hari Akhir Ramadhan Saya gak mau diganggu Itu Itu udah Udah saya blok Untuk jadwal itikaf tuh 10 hari terakhir Itu udah terima job Pernah Tahun kemarin Tahun kemarin Ditelepon sama RCTI Kita sebutin aja ya Telepon Kang Besok dan seterusnya Bisa syuting gak Buat apa Buat Amanah Wali Gitu kan Karena sebelumnya Saya pernah main di Amanah Wali juga Sinetron Amanah Wali Itu tawarannya di Menjelang 10 hari terakhir Saya kan bingung Aduh ini dunia agama Dunia agama Ya kan Kalau sinetron kan Kita dapet dunia Ya kan Dapet duit Sementara itikaf kan Beda lagi Apa yang kita dapet Saya mikir keras tuh Waduh Duit Maji Duit Itikaf Duit Itikaf Ya kan Akhirnya saya berani Memberanikan diri tuh Saya bilang Aduh maaf Saya udah ada agenda Itikaf 10 hari akhir Kalau seawal Saya siap syuting lah Oh gitu kan Ya udah Nanti dihubungin lagi Udah alhamdulillah Gak dihubungin lagi Gitu Mamang berani gak Kayak gitu Mamang Iya acu Bentar aja Bentar aja Bentar aja Ya maksudnya kan Belum ada yang nawarin juga Acu Iya belum ada Kalau re kan Udah ada yang nawarin Kalau Mamang belum Nah ngomongin Single nih Single Bakal keluar yang Ramadhan sekarang Ada single Religi juga Ada Alhamdulillah Ada satu single Memang khusus untuk Ramadhan singlenya Dan Sudah Kerjasama sama GTV Untuk Menjadi Soundtrack Back sound Dan lain sebagainya Di program religi mereka Selama Ramadhan Itu rilis Ramadhan sekarang ya Ramadhan sekarang Loh nih kabut Cipi pokoknya Tungguin aja Dan itu di GTV GTV karena Karena kan ada Satu program Sketsa Ramadhan Judulnya Rindu Suara Azan Oh iya 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 Ya disitu saya main Di Sketsa Ramadhan itu Saya main Dan Otomatis si lagunya Juga jadi soundtracknya Jadi soundtracknya juga Dan itu full ya Full Full di Rindu Suara Azan Rindu Suara Azan Aral juga punya Satu program Namanya Aral Exio Apa itu? Aral Exio itu Jadi buat semua Seluruh musisi Indonesia Yang punya karya Dan pengen Dinyanyiin bareng arah Bisa ke Aral Exio Jadi minta diajakin buat Musisi-musisi lainnya juga Hashtagnya kayak gini Viralkan Karyamu Oke Teman-teman Kabup TV Dimanapun Anda berada Ya kan Seperti yang dibilang sama Mamang tadi Kalian yang punya karya Gak perlu takut Gak perlu ragu Gak perlu bingung Harus dikemanain Langsung aja kirim ke Kabup TV Ikutin programnya Aral Exio tadi Kalau memang karya Kalian memang Bisa terpilih Juara Karyanya memang bagus Yakin nanti pasti akan muncul karyanya Bisa terpilih Dan bisa jadi Apa namanya Satu karya yang Naik di Industri musik Indonesia Dan nanti juga dinyanyiin juga Sama Aral juga Dinyanyiin sama Aral coba Nah gimana Pokoknya Tentengin terus Kabup TV Ya Oh iya Sekarang media sosial Aku lupa nanya tadi Kalau Instagram-nya Instagram pribadi aja sih Oh disitu berarti Disitu aja Ada Instagram produknya Cuman karena produk ini kan Baru mulai nih Oh baru mulai Jadi belum Inilah Belum ada yang urusin Belum fokus betul-betul di Medsos Oh oke Nanti ada tulisan R-A-Y-S-H-A-R-E-Z-A Sareza Ray Sareza Underscore Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah ini Ini udah datang nih Oh bener Ya Ya sama Iya ya Ini simen di sini Deket ya Aduh Syukronuhun Luar biasa Ini boleh langsung dikonsumsi Boleh dong Cobain Itu udah dibayar Pake aplikasi ya Aplikasi apa Yang hijau Lain micet Alhamdulillah katanya Kebab terbaik Se-Asia Tenggara Ini kabuk Kasih tepuk tangan Buat Kasih Tenggara Kasih Tenggara Kasih Tenggara Boleh saya sambil makan Itu Nanaon Boleh Tuh luar biasa Cuma tetuang Terus Satu sok Kuma itu Bari ngobrol Cung Tadi itu Kuma pesantren Tidak Sama Mamang Mau bikin pesantren Cung Mamang Kuma Mamang Itu pesantren Cung Minta modal Sama Mamang Bikin pesantren Cung Jadi Kiainya Waduh Ilmunya Masih jauh Tuh Ilmunya Masih jauh Atau gampang Tinggal Manggilin Ustadz Kalo ilmunya Belum Ini mah Ustadz Reisharejaya Ya boleh lah Tapi jangan Ustadz Reisharejaya Maha Waaah Semuanya Ngapas ikan Terima kasih Ustadz Pemain band Tapi Beda atuh Acung boleh Nanya ya Sambil makan Ini mah Saya ngobrol Santai Pak Ustadz Allah Alhamdulillah Ini apa Dari dulu kan dikenalnya sebagai Pokalis nih Terus sekarang Ya Jadi Pak Ustadz gitu Ada yang masih ngomongin Wah dulunya Pokalis nih Gitu Keberatan gak Jadi gini ceritanya Awalnya Saya keberatan Awalnya Gini Kan kayaknya ceritanya Saya kan Artis hijrah Ceritanya Jadi sering Diundang sama teman-teman Komunitas Khususnya Pemuda-pemuda hijrah Kang Tolong kasih motivasi hijrah Gitu kan Terus Jadi saya sering Isi motivasi hijrah Di berbagai komunitas Dan Jemaah Gitu kan Nah kesini-kesini Jadi melebar Yang ngundang tuh Bukan pemuda hijrah lagi Bukan komunitas Geng motor Bukan ini Tapi yang ngundang Ti Ibu Ibu Majelis Taklim Assalamualaikum Ustaz Rej Saya bilang Ti Ya Ustaz bisa isi Kajiannya Majelis Taklim Asifah Gitu kan Al-Abror Dan lain sebagainya Saya bilang Ibu saya mah bukan Ustaz Saya mah cuman Motivator hijrah Kan gitu Terus kata si ibunya Tapi gak ini Ibu Ibu Majelis Taklim Pengennya si Ustaz Rej Gitu Maksapan Ibu Ibu Apalemeren The power of mama Pasti kalau Ibu Ibu Kayak gitu Cung Apalagi kalau di grup Whatsapp tuh Nah akhirnya Udah saya te Ya udah Ibu Kalau begitu mah Udah Akhirnya kan Kita jadi terpaksa Harus belajar Atu ya Kan yang Oh oh Kan harus Apa namanya Yang disampaikan itu Harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Ya akhirnya saya Belajarlah Jadi Jadi Akhirnya jadi Bersyukur Asbab Disuruh Isi-isi Majelis Akhirnya saya juga Terpaksa Jadi harus belajar Harus cari guru Harus Ngaji Gitu kan Jadi itu kebaikannya Kan jadi bagus Bener gak Gitu Nah jadi Saya tuh Sempat juga Sama orang Nah apa Penyanyi Ngisi pengajian Gitu kan Ya itu mah Namanya juga Pro kontra Selalu ada lah ya Bahkan saya sempat Dulu mah Kalau mau posting Di IG Gitu ya Posting Misalkan Kajian apa Gitu kan Kan panitia Mas suka Seenaknya Menulisnya Gitu kan Ustad Atau Al-Mukarom Gitu kan Ustad Ray Itu sama saya Suka dicoretin Dulu Diedit Diedit Jadi tinggal Ray Sareza Gitu kan Atau Kang Ray Tapi dalilah lama Capek Atau Ngeditnya Ah udah Biarin aja Ada yang bikinnya Juga panitia Udah aja Saya kirim Sama panitia Upload Kirim Pak panitia Upload Gitu Jadi udah Ah terserah Apa kata orang lah Gitu ya Yang penting Makan kita Sama Allah Gitu Apa namanya Kita punya niat Apa Toh kita diundang Masa iya Gak mau Menghadiri Gitu kan Dan Apa Ya itu tadi Positifnya Jadi saya Menuntut saya Untuk terus belajar Gitu Berarti Acung juga bisa Kalau kayak gitu Bisa Acung kemarin ditawarin Tur Adan Tur Adan Iya Di masjid mana Masjid mana Masjid mana Hebat Acung ada yang ditanyain lagi Ini lagi makan dulu Nah ini nikmat kan Jadi katanya Kalau nikmat Kita zikir Allahumma Alhamdulillah 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 Ya Jadi bersyukur kepada Allah Dikasih nikmat makan Kan Kalau dicabut nikmat makan Walaupun kabup nikmat Kasih aja Saryawan Kan jadi itu nikmat Ya Benar Jadi Ada yang berkurang Jadi Selain kabupnya nikmat Allah juga Kasih kenikmatan Kita makan Alhamdulillah Alhamdulillah Acung belajar dulu Bersyukur Acung tuh udah banyak Relasi sekarang Dia ketemu banyak Orang-orang penting juga Wah Teman-teman Itu salah satu Rezeki juga Jadi Acung banyak dikenal Sama netizen juga Walaupun Kadang ngomong Kadang ada Kadang ada Itu salah satu Rezeki juga Walaupun Acung Di sastarung bajunya Gak pernah ganti Tapi Acung terkenal Iya Kayak lebaran Acungnya Tungga Tungga sama Katu Suri ya Suri lah Suri lah Itu misalnya Suri Gak iya mah Cicing oke Suri Rai tinggal Oh bener Oh nanti beli Di Tadi tak aduh Naunya Tadi itu apa namanya Labin Labin Mang Sasetel Mang Warna apa Acung Hejo Oke bikin Iyalah Nanti Edisi Acung Wah Sama Mamang Tuh Apa Bisa cosplay Nanti Maksudnya baju Edisi Mamang Ini juga Mamang Udah 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 pake Udah 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 Enter Suri kirim Ayah Ada juga nih Mungkin yang Reh minta foto dong Minta foto Terus pengen Dinyanyiin juga Lagunya Nineball Yang dulu Ada juga lagi Cera Gimana lagi ya Maksudnya Lagu Nineball Ketika itu Yang ngehitskan Cuma itu Hingga akhir waktu Hingga akhir waktu Jadi otomatis Orang kena saya Tengah akhir waktu Jadi Mau gak mau Atau banyak Orang pengen denger Masa saya gak nyanyiin Oh iya Dibilang sombong Atau Kan dibilang apa Jadi Saya nyanyiin Kalau ada yang minta Yang paling banyak Berkesan Tengah Justru ketika Kita belajar Hari Hari lagi Kajian Atau lagi Majelisme Kan kita yang Ngasih materi Nah justru Sebenarnya Yang lebih banyak Kesan itu Ketika kita belajar Oh begini Oh begini Itu lebih banyak Oh nya tuh Lebih banyak Oh nya Justru Ketika kita Ngasih materi Ketika kita Ngasih kajian Atau ketika Kita ngasih motivasi Itu kalau kita Gak kuat Itu bahaya Buat kita Bisa Datangkan Khibir Datangkan Kesombongan Gitu Oh iya Atau hebat Tinggal yang bisa Membatahan Batur Kan gitu Jadi ujug Jadi ujug Jadi ria juga Nah justru kesan itu Lebih banyaknya Sebenarnya didapetin Ketika proses kita Belajar itu Oh iya Karena sebenarnya Kalau kita berbicara itu Untuk diri kita sendiri ya Betul Karena telinga dan mulut kita Lebih dekat dengan telinga kita Ah Terus pantas aja Jadi dai Dikit itu Aralmu balik Ya Waduh Pak Ustad Makasih ya Udah datang ke Kabup TV Berkesan Buat Acung ini Sama-sama Acung Semoga bermanfaat juga Buat semua pemirsa Kabup TV Maaf ya Tadi saya salah kamar Soalnya tadi T Senang-nang Udah emang jadi Si Acung Jadi Kabup TV Terima kasih juga Atas waktunya Terutama buat Reza Reza Udah nyempetin datang ke Kabup TV Kita jadi bisa bersilaturahmi Dan Semoga bermanfaat juga Buat penonton Kabup TV Jadi Kumara reuni datang itu Nah itu Belum Kayaknya belum tau Surprise well aja Ya pokoknya surprise Kalau nanti kita bisa ketemu Di reunian Sugaan Sugaan Si Onah Temanggungnya Ya Yang penting kita bisa bersilaturahmi Siap Dan terima kasih juga Buat Reza Reza Sekali lagi Buat pemirsa Kabup TV Terima kasih Assalamualaikum Da Da Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih